Halo perkenalkan, nama saya Fitri Yulia Sari, mahasiswa S2 Fisika ITB. Di sini saya ingin sedikit menceritakan penelitian tesis yang telah dilakukan yang berjudul Pembuatan Nanorode ZNO berstruktur seperti landak untuk peningkatan performasi Selsuria DSSC berbasis elektrode ZNO. Indonesia merupakan negara tropis. Intensitas cahaya matahari yang sampai ke Indonesia bisa dimanfaatkan, salah satunya adalah dengan Selsuria. Selsuria dibagi menjadi beberapa generasi, yang pertama Selsuria silikon, yang kedua Selsuria lapisan tipis, yang ketiga yaitu DSSC dan Perovskid, dan yang keempat Selsuria hibrid. Pada penelitian ini, fokus pada Selsuria DSSC karena memiliki biaya fabrikasi yang murah, pembuatannya mudah, dan efisiensinya masih bisa ditingkatkan. DSSC merupakan Selsuria berbasis material semikonduktor dan zat warna pekat terhadap cahaya yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Pada prinsipnya, mirip seperti fotosintesis pada tumbuhan. Pada proses fotosintesis, elektron bebas dihasilkan untuk menghasilkan energi kimia, sementara pada DSSC, elektron tereksitasi dihasilkan untuk menghasilkan energi listrik. Pada DSSC, utamanya terdiri dari tiga bagian, yang pertama yaitu fotoanoda, kedua elektroda lawan, dan yang ketiga yaitu elektrolit. Pada bagian fotoanoda, biasanya digunakan TuO2 pori. Namun, pada TuO2 pori, mobilitas elektron dan transport elektronnya rendah, sehingga pada penelitian ini diganti dengan material lain, yaitu ZNO, karena memiliki beberapa kumpulan dibandingkan dengan TuO2. Kemudian, ZNO bisa dibentuk menjadi berbagai macam struktur nano. Di antara semua struktur nano, ZNO nanorode berbentuk vertikal paling banyak digunakan pada DSSC, namun efisiensinya masih rendah, sehingga pada penelitian ini, direkonstruksi menjadi ZNO nanorode berbentuk seperti landak, karena memiliki keunggulan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan performa device DSSC. ZNO nanorode berbentuk seperti landak ini, dibuat dengan metode hidrotermal di dalam oven pada suhu 90 derajat Celcius, kemudian diaplikasikan sebagai fotoanoda pada DSSC, dan menghasilkan efisiensi 2,35 persen, sehingga ada peningkatan efisiensi dibandingkan dengan ZNO nanorode berbentuk vertikal. Kemudian, DSSC yang dihasilkan lebih stabil, reproducible, dan masih bisa dibuat dalam suhu ruang. Di masa depan, DSSC dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam jenis aplikasi, seperti aplikasi indoor, yaitu sebagai sumber energi listrik pada mouse, CCTV, cover e-book, dan bahkan lampu desain interior. Kemudian, untuk aplikasi outdoor, dapat dimanfaatkan sebagai jendela rumah dan juga jendela perkantoran yang dapat menyerap energi matahari, yang kemudian disimpan sebagai cadangan energi listrik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.